Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel youtube saya kali ini saya akan membagikan resep brownies yang sangat cocok buat teman-teman yang sedang diet atau tidak bisa mengkonsumsi coklat tapi ini brownies enak banget ya tanpa coklat, tanpa mentega, tanpa tepung tapi hasilnya, rasanya sangat enak teksturnya seperti buji brownies enak banget, rasanya itu gak kalah dengan brownies coklat yang seperti biasa tapi ini brownies yang spesial dan sehat banget oke, sekarang simak ya, ini bahan-bahannya siapkan buji jalan sebanyak 250 gram kalian pas kukus dan dihaluskan ya lalu 100 gram rolled oil ini kalian bisa haluskan dengan blender sehingga menjadi bubuk tapi tidak perlu diayak selanjutnya, untuk pemaninnya saya menggunakan coconut sugar organik sebanyak 100 gram lalu untuk mengganti bubuk coklat saya menggunakan karok bubuk lalu 2 butir telur kemudian madu murni 2-5 sendok makan tergantung selera dan 5 sendok makan minyak jahit cara membuatnya sebagai berikut masukkan 2 butir telur ke dalam wadah selanjutnya kita masukkan gula sebanyak 100 gram disini saya memakai gula kelapa organik saya tuangkan sebanyak 100 gram lalu lalu kita akan mengaduk gula pasir ini dengan telur sampai dia agak mengembang tapi tidak mengembang sampai kaku hanya sedikit saja sampai gula dan telur tersebut menyatu ya jadi tidak sampai mengembang kaku seperti itu jadi ya kita kocok ya dengan saya disini memakai insert dengan kecepatan 1 dan 2 nah ini sudah terlihat ya perbedaannya dari awal pengocokan nah ini terlihat gula pasir dan telurnya sudah sangat menyatu dan mulai mengembang ya oke sudah seperti ini cukup sampai disini kita matikan saja selanjutnya saya akan memasukkan olive oil atau minyak jaitun sebanyak 5 sendok makan selanjutnya masukkan raw pot yang sudah kita haluskan saya menghaluskannya dengan blender ya dihaluskan tidak perlu di ayat karena saya memang menginginkan masih ada tekstur ootnya ya jadi tidak terlalu halus nah fungsinya di haluskan seperti ini adalah agar kita mendapatkan nantinya tekstur cake yang lebih lembut jadi kalau misalnya teman-teman tidak mau menghaluskan roll out tadi bisa saja tapi nanti hasil dari cake-nya akan bertekstur lebih kasar ya jadi lebih terlihat nanti si roll outnya itu roll outnya yang bulat-bulat itu tapi karena saya sudah saya haluskan maka dia tidak begitu terlihat bulat-bulat utuh dari ootnya tapi dia masih tetap terlihat nantinya tekstur dari ootnya sendiri itu pada saat jadi nanti kuenya nah setelah menyatu adukan dari roll outnya tadi ini kita akan memasukkan bubuk coklat nah disini bubuk coklat yang saya gunakan ini bukan seperti bubuk coklat biasa ya jadi ini sebenarnya adalah bubuk kerop ya bubuk kerop ini bentungsi sebagai pengganti dari bubuk coklat jadi buat teman-teman yang mungkin alergi dengan coklat seperti saya juga sudah tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsi coklat-coklat seperti itu ya nah maka bubuk kerop ini sangat baik dalam menggantikan si bubuk coklat dimana bubuk kerop ini kayak akan ospor dan kalsium sehingga sangat baik digunakan untuk melawan osteoporosis selain itu bubuk kerop ini mempunyai manfaat untuk meningkatkan pencernaan selanjutnya dan juga menurunkan kolesterol dalam darah sebagai angkoksidan dan sangat efektif bagi penderita asma yang mungkin juga bisa disebabkan oleh alergi coklat ya dan juga bisa mencegah kanker paru-paru ya selanjutnya saya akan memasukkan kubi jalar yang sudah saya kukus dan dihaluskan tadi ya kita masukkan sedikit demi sedikit sambil kembali diaduk nah untuk mengaduknya disini saya menggunakan spatula saja secara manual saya tidak menggunakan lagi halat bantu pengaduk dari mixernya aduk perlahan-lahan sampai benar-benar menyatu sedikit demi sedikit sampai nanti ubi jalar yang sudah dihaluskan tercampur semua dan menyatu ke dalam adonan ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah sekarang terlihat adonannya sudah menyatu semua dan selanjutnya saya akan memasukkan madu dalam kali ini saya akan memberikan madu dari ura ya tapi kalau teman-teman punya stok madu yang lain di rumah juga tidak masalah kalau saya lebih senang memakai madu dari urai ini karena memang saya suka dengan rasanya natural dan manisnya ya madunya itu pas ya disini saya sebenarnya memakai 3 sendok makan madu ya nah pemberian madu ini sendiri sebenarnya tergantung dari seleranya teman-teman kalau misalnya memang kepengennya menonjolkan lebih manis bisa ditambah jadi sebenarnya takaran madu ini antara 2 sampai 4 sendok makan ya jadi madu ini untuk menambah rasa manis pada adonan karena kadang berpengaruh juga dari ubi jalar jenis ubi jalar yang digunakan tadi jadi kalau ubi jalar yang digunakan tadi mungkin teman-teman mendapatkan bahan yang mungkin hasilnya kurang manis jadi mungkin madunya ini bisa ditambah bisa jadi 4 sendok makan madu atau 5 sendok makan madu maksimum jadi sebelumnya itu teman-teman harus pastikan dulu bahwa bahan dari jenis ubi jalar itu memang jenisnya yang manis atau yang kurang manis itu kembali lagi ke seleranya teman-teman dan ini adonannya terus kita aduk sampai madu tadi menyatu semua bahan menyatu diaduk balik perlahan-lahan dan jangan terlalu lama juga mengaduknya ya teman-teman oke setelah semua bahan tercampur menyatu dalam satu adonan ini maka saya akan masukkan adonan tersebut ke dalam cetakan cetakannya saya langsung menggunakan dari bahan kaca karena saya akan memanggangnya dengan menggunakan microwave ya karena hanya ini alat yang satunya di rumah masak-memasak atau memanggang-memanggang ceritanya dan kebetulan microwave yang saya punya ini tidak memperkenankan penggunaan loyang dari bahan logam jadi semua material yang dapat masuk ke dalam alat microwave tersebut hanya yang dari kaca saja nah karena menggunakan cetakan dari bahan kaca saya tidak lagi mengoleskan mentega atau minyak ke dalam cetakannya dan ketika nanti adonan ini sudah matang dan menjadi cake-nya maka tempat cetakan ini akan sekaligus menjadi tempat saji dari brownies yang akan jadi nanti selanjutnya saya akan mengentakkan beberapa kali adonan ini agar mengeluarkan rongga-rongga udara yang mungkin ada di dalam adonan tersebut dan selanjutnya kita akan memanggang adonan ini ke dalam microwave oven grill barat sharp RG28 dari EN kita akan membanggangnya di tingkat panas power level 30p untuk waktunya hal pertama saya akan coba di 20 menit setelah 20 menit kita akan lihat bagaimana tingkat kematangan dari cake brownies ini kita cek kematangannya di dalam dengan tusuk sate nah ini dalamnya sepertinya sudah mulai matang tapi masih ada sedikit menempel maka saya akan menambahkan lagi power level 30p dengan tambahan waktu saya pikir cukup 6 menit saja oke setelah 26 menit dipanggang maka ini dia tara sweet potato brownies modifikasi sudah jadi sekarang kita mau potong dan kita mau lihat seperti apa ya kematangan di dalam dan teksturnya seperti apa kita potong terima terima nah kematangannya pas banget dan kita coba lihat teksturnya ini dipotong lembut ya tapi mirip-mirip buji brownies dan ini saya mau coba seperti apa rasanya enak loh mantep rasanya rasanya emang seperti coklat ya walaupun dia tidak memakai coklat biasa dan teksturnya masih ada oatnya pokoknya enak banget suka banget dan ini resep kalian harus coba karena ini banget dan sehat Oke selamat mencoba